Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan bikin asam pedas ikan tongkol tahu oke teman-teman untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke dapurnya tapi terlebih dahulu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share oke teman-teman ikutin videonya sampai selesai ya oke disini ada ikan tongkol sisi saya pakai setengah kilo ada tahu ada garam ada daun jeruk 3 lembar daun salam 2 lembar serai 1 batang dan yang kunyit 1 lembar cabai setengah on bawang merah ada 8 siung bawang putih 3 siung kunyit 1 ras jari jahe 1 ras jari dan tomat 2 buah yang kecil kok ada yang besar 1 buah aja ya teman-teman oke sekarang kita mulai mempanaskan wajan dan kita masukin minyak sedikit aja lalu kita akan menumis bumbu halusnya disini cabai yang udah saya haluskan dan sama bawang juga tomat kita tumis sampai harum dan kita aduk sekarang kita masukin daun-daunannya oke setelah harum kita masukin air secukupnya aja oke setelah mendidih kita masukin ikan tongkol tadi disini saya pake dagingnya aja oke kita masak sampai dia matang dan sekarang kita akan tambahin garam secukupnya aja kalau dirasa kurang bisa ditambahin kalau teman-teman pengen ngasih penyadap silahkan kasih dan sekarang saya masukin tahunya kita aduk oke sekarang kita akan tunggu sampai dia benar-benar matang disini saya akan tambahin disini saya akan tambahin jeruk asam jawa ya teman-teman asam jawa saya tambahin 2 buah kalau gak dikasih juga gak apa-apa kalau udah ada tomat 2 buah yang dimasukin tadi oke udah matang jadi teman-teman asam padeh ikan tongkol tahu selamat mencoba yang pasti rasanya sangat des dan enak oke makasih buat teman-teman yang selalu mengunjungi channel dapur sederhana jangan lupa like, subscribe, komen, dan share dan klik tombol loncengnya juga untuk mengetahui video terbaru dari kami terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati